Shalom semuanya Tenang kembali bersama saudara dalam minggu yang baru di bulan Juli ini Kita akan masuk dalam program The Living Wisdom Kita masih bicara tentang 5 perempuan yang berada dalam sirsilah Tuhan Yesus Kita sudah bicara soal tamar Kita sudah bicara soal rahap Kita juga sudah bicara soal rut Tiga perempuan ini punya kelemahan Banyak kelemahan Tapi juga ada kelebihan yang bisa kita pelajari dan bisa kita adopsi Dan faktanya tiga perempuan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu Itu perempuan-perempuan yang Tuhan pakai Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan Sehingga berada dalam garis keturunan yang nantinya melahirkan Juru Selamat kita Yesus Kristus Biasanya orang Kristen berhenti di tiga perempuan itu Tapi masih ada dua perempuan lainnya Yang pertama yang belum kita bahas yakni adalah Bathsheba Siapa Bathsheba itu? Mari siapkan hati kita, kita belajar Dari apa yang kita bisa lihat dari sisi kelemahannya, kekurangannya, dan juga kelebihannya Sehingga kita akhirnya bisa memahami Bathsheba ini dengan baik, dengan benar Dan bisa kita tiru, bisa kita tarik gitu ya Yang baik-baiknya tentunya untuk menjadi karakter kita juga Sehingga kedepannya seperti Bathsheba diberkati Tuhan Kita pun akan diberkati Tuhan Yuk sama-sama kita pelajari Terima kasih telah menonton! Bathsheba 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 itu siapa? Kalau kita mempelajari di Alkitab, Bathsheba itu adalah istri dari Uriah, orang Hep Yang merupakan salah seorang pahlawan Daud Kalau kita membaca dalam 2 Samuel 11 ayat 3 Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu Dan orang berkata itu adalah Bathsheba, binti Eliam, istri Uriah, orang Hep itu Jadi jika kita mau mendalami siapa Bathsheba Paling tidak dari ayat ini kita ketemu 2 informasi Yakni dia adalah binti Eliam, artinya anak Eliam Dan juga istri dari Uriah, orang Hep itu Nah siapa Eliam, siapa Uriah Bisa kita ketemukan di dalam 2 Samuel 23 ayat 34 dan 39 Elivelet, anak Ahas, bayi, orang Maaka Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo Uriah, orang Hep Semuanya 37 orang Nah dalam konteks 2 Samuel 23 ini bicara mengenai pahlawan-pahlawan Daud Artinya perwira-perwira perangnya Daud Orang-orang kenamaannya Daud Tangan kanannya Daud yang selalu menjadi pemimpin dalam medan pertempuran Jadi kalau kita membaca dalam 2 Samuel 23 itu ada kurang lebih 37 nama Dan baik Eliam maupun Uriah Eliam itu siapa? Bapaknya Bathsheba Dan Uriah itu siapa? Suaminya Bathsheba Itu merupakan salah satu dari sekitar 37 pahlawan-pahlawan Daud Orang-orang yang hebatnya Daud Para prajurit-prajurit dan perwira-perwira yang sangat berperan dalam keberhasilan Israel di zamannya Daud dalam mengalahkan musuh-musuhnya Jadi yang saya mau katakan Bathsheba ini bukan perempuan dari kalangan biasa Bapaknya pahlawan, bapaknya orang hebatnya Daud Dan karena itu juga mungkin akhirnya Bathsheba bisa mendapatkan suami yang juga merupakan bagian dari para pahlawannya Daud Jadi secara ketentaraan mungkin Eliam itu lebih tua daripada Uriah Eliam itu mungkin jabatannya lebih tinggi dalam ketentaraan dibandingkan Uriah Tapi mereka berdua merupakan orang-orang yang paling diandalkan oleh Israel di zamannya Raja Daud ketika mengalahkan musuh-musuhnya Jadi kalau kita memahami ini, kita akhirnya mengerti siapa Bathsheba Ini perempuan dari keluarga bangsawan, perempuan dari keluarga yang sangat dihormati Bapaknya itu perwira tinggi, suaminya juga mungkin perwira tinggi Dan Daud tahu sekali siapa Bathsheba itu Ketika dia bertanya siapa perempuan itu, itu adalah Bathsheba, anak Eliam dan juga istri dari Uriah Tentu dengan disebutkan Eliam dan juga Uriah Daud langsung mengerti siapa Bathsheba Mungkin Daud tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal Bathsheba Tapi Daud tidak mungkin tidak mengenal bapak dan suami dari perempuan yang namanya Bathsheba ini Jadi saya berani yakin Daud tahu sekali siapa Uriah, siapa Eliam Dan tentu akhirnya memahami perempuan siapakah yang dilihatnya dari sotoh rumahnya itu Jadi jelas Bathsheba bukan perempuan biasa Kalau kita melihat tadi kalimat dalam 2 Samuel 23 ayat 34-39 Berarti Eliam ini kan bapak dari Bathsheba Sedangkan Eliam ini adalah anak dari Bathsheba Bathsheba ini pun bukan orang sembarangan Jadi kakeknya, ahitofel ini adalah kakeknya Bathsheba Ini dikenal sebagai orang yang bijaksana Cerita ahitofel itu bapak ibu bisa temukan di 2 Samuel pasal 16 Ahitofel ini pendapatnya didengar oleh Daud Ahitofel ini juga pendapatnya didengar oleh Absalom Ketika Absalom memberontak kepada Daud bapaknya Anak mau berperang, mau menggulingkan makar sama bapaknya Ahitofel itu namanya berkali-kali disebutkan Dalam 2 Samuel pasal 6 dalam pertikaian antara bapak dan anak Yakni Daud dan Absalom ini Coba kita baca satu ayat saja Nanti bapak ibu bisa dalami lagi ya Ayat-ayat di 2 Samuel 16 lebih dalam lagi Pada waktu itu nasehat yang diberikan ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah Demikianlah dinilai setiap nasehat ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom Setiap nasehat ahitofel dinilai oleh Daud maupun Absalom Jadi ahitofel ini memang orang bijaksana Yang pendapatnya, yang suaranya, yang nasehatnya itu diperhatikan sungguh Dinilai sungguh baik oleh Daud, raja yang sedang digulingkan dan juga oleh Absalom Raja yang sedang mau berkuasa, sedang menggalang kekuatan untuk mengokohkan kerajaannya Setelah Daud melarikan diri dari Yerusalem Jadi setelah kita mendalami lagi Kita semakin paham bahwa Bathsheba ini perempuan yang memang dari keluarga yang sangat-sangat-sangat terhormat Jadi bukan seperti Tamar Bukan seperti Rahab Dan juga bukan seperti Ruth Bathsheba ini secara kacamata manusia Atau dunia zaman perjanjian lama Itu jauh lebih terhormat Dibandingkan tiga perempuan yang berada dalam silsilah Tuhan Yesus Bathsheba Tapi ada masalah di situ 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4 sampai 5 Sekali peristiwa pada waktu petang Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya Lalu berjalan-jalan di sotoh istana Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi Perempuan itu sangat elok rupanya Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia Perempuan itu datang kepadanya Lalu Daud tidur dengan dia Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya Lalu mengandunglah perempuan itu Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud Demikian aku mengandung Kenapa jadi masalah? Perempuan yang berasal dari keluarga terpandang Keluarga terhormat Kakeknya itu orang yang paling bijaksana Yang pendapatnya diperhatikan atau dinilai oleh raja Bapaknya adalah seorang pahlawan perang Suaminya juga demikian seorang pahlawan perang Bahkan bapak dan suaminya dalam tawarik tadi dikatakan Satu dari sekian Tidak banyak sekitar 37 orang atau 30-an orang Laki-laki yang merupakan orang-orang Pahlawan-pahlawannya Daud Orang-orang kenamaannya Daud Nah perempuan yang punya track record tadi Alkitab katakan akhirnya melakukan sebuah perjinahan Dengan siapa? Dengan raja Kalau bapak ibu memperhatikan konteksnya Ini jelas adalah lebih kepada Daud yang memang punya andil besar Karena Bathsheba Ya meskipun kita bisa pertanyakan Kenapa dia mandi Atau apa Alkitab katakan Ya mandi ya Itu ada di luar rumahnya dia Di halamannya dia Dan Tahu kalau misalnya mandi di luar rumah Berarti ya tentu Kalau ada tetangga Yang punya sotoh rumah Ya tentu akan bisa terlihat Terlebih karena suaminya Uriah Merupakan salah satu prajurit Ternama dari Daud Salah satu pahlawannya Daud Maka tentu rumah orang-orang yang disebut pahlawan-pahlawan ini Ya berada mengelilingi istana Daud Sehingga andai kata ada peperangan nanti Ada makar Ada penyerangan terhadap istana raja Ya mereka segera bisa melindungi raja Jadi bapak ibu bisa memahami Rumah dari Bathsheba dan Uriah ini Ya tentu tidak jauh dari istana Dan posisi istana tentu lebih tinggi Posisi istana tentu lebih megah dan besar Sehingga Bathsheba mestinya punya kesadaran Kalau dia mandi di luar rumah Ya di teras belakang kah Di teras depan kah Meskipun rumahnya itu berpagar Ya tentu saja bisa terlihat dari Tetangga terutama dari istana Yang memang posisi sotoh tempat Daud tinggal Yakni istananya itu lebih tinggi daripada rumah-rumah yang ada Jadi terlihatlah Motivasinya apa Apakah itu kebiasaannya yang tidak disengaja Dalam artian dia sudah biasa mandi seperti itu Tidak berpikir yang macam-macam Kita tidak bisa mengetahui Atau mungkin juga Bathsheba Bisa juga punya maksud tertentu Dengan mandi di luar rumah itu Ya apakah dia Apa namanya Ya karena ditinggal suaminya Dia tahu ada Daud sering terbiasa Berjalan-jalan di suatu rumah Kalau sudah sore atau menjelang malam Terus dia ingin menggoda Daud Itu semuanya masih berpotensi Benar dalam ilmu tafsir Tapi kita tidak bisa terlalu jauh melangkah Karena memang kita tidak menemukan ayat-ayat lain Yang menjelaskan soal ini Jadi bisa saja memang itu kebiasanya Bathsheba Tidak ada maksud apa-apa Memang seperti itu dia sehari-hari Tapi juga bisa juga kita tafsirkan Ada maksud tersembunyi dengan melakukan hal itu Hal yang privat itu berada dilakukannya di luar rumah Tapi yang pasti Bathsheba tidak bisa menolak ketika Raja memanggil Bathsheba tidak bisa memberontak ketika Raja menginginkan dirinya Ya lepas apa yang ada dalam percakapan antara Daud dan Bathsheba Bisa saja Bathsheba itu memang menaruh hati kepada Raja Karena perempuan mana yang tidak mengagumi Raja Perempuan mana yang tidak ingin diperistri atau dinikahi oleh Raja Ya mungkin ada di lubuk hati yang paling dalam Tapi sebagai perempuan andai kata dia mau menjaga benar-benar pernikahannya Dia pun tidak punya kuasa Karena yang ingin tidur dengan dia adalah Raja Jadi disini jelas peran Daud sangat besar sekali Bathsheba jelas tidak bisa menolak apapun yang dimintakan Daud Jadi dipahami disini bahwa Daud berjinah dengan Bathsheba Dan dalam konteks ini Dalam program kali ini saya tidak sedang membahas Daud panjang lebar Ya Nanti coba saya akan sampaikan ini dalam kotbah di minggu depan Saudara ya Atau di minggu berikutnya dalam program Another Side Saya akan ngebahas soal ini Dalam perspektifnya Daud Tapi kali ini dalam program Living Wisdom Saya sedang membahas tentang perspektifnya Bathsheba Coba kita baca 2 Samuel 11 ayat 6 Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan Surulah Uria orang Het itu datang kepadaku Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud Jadi setelah tahu informasi bahwa Bathsheba itu mengandung Daud mau cuci tangan Dengan cara dia pintar, dia cerdik, dia penuh hikmat Licik juga kalau boleh dibilang Dengan memanggil Uria Dikatakan disini belum saya singgung tadi Uria itu adalah orang Het Jadi rupanya Uria ini bukan orang Israel Uria ini bukan keturunan Abraham, Isaac, dan Yaakob Uria ini adalah orang Het Orang Het kalau bapak ibu ingat Dalam program tentang Esau Esau itu kenapa akhirnya mamanya semakin jauh dengan Esau Karena mamanya tidak suka Esau itu menikahi perempuan-perempuan Het Perempuan Het itu adalah perempuan Kanaan Orang Kanaan asli Jadi Uria ini adalah orang Kanaan asli Ada beberapa suku di Kanaan termasuk orang Het Yang ketika Joshua masuk merebut Tanah Perjanjian itu tidak dibinasakan Dan meskipun ini melanggar firman Tuhan Karena Tuhan mengatakan kepada Joshua untuk dibunuh semuanya Tapi pada realitanya Bukan saja orang-orang asli Kanaan itu akan menjadi masalah kemudian hari Tapi ada beberapa orang yang memang akhirnya menjadi orang-orang yang masuk atau ngeblend dalam kerajaan Israel Dalam hal ini Uria itu merupakan orang yang bukan punya darah Israel Tapi menjadi orang-orang terpandang dalam kerajaan Israel Jadi Daud berusaha cuci tangan dengan memanggil Uria Yang saat itu sedang bersama dengan Panglima Daud yakni Yuab Yang sedang bertempur melawan Bani Amon Kemudian kita baca 2 Samuel 11 ayat 8-10 Kemudian berkatalah Daud kepada Uria Ketika Uria sudah datang kepada Daud Pergilah ke rumahmu dan basulah kakimu Ketika Uria keluar dari istana Maka Daud Maka orang menyusul dia dan membawa hadiah raja Tapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya Dan tidak pergi ke rumahnya Diberitahukan kepada Daud demikian Uria tidak pergi ke rumahnya Dan lalu berkatalah Daud Kepada Uria Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan Mengapa engkau tidak pergi ke rumahnya Jadi ketika dipanggil Daud bertanya gimana kabarmu Terus Daud seolah-olah memberikan apresiasi Dengan menghadiahkan Uria Hadiah-hadiah Dan berharap Uria yang diizinkan untuk pulang ini Kembali ke rumahnya Ya tentu kalau kembali ke rumahnya Akhirnya berhubungan kembali dengan istrinya Bathsheba itu Sehingga kalau berhubungan tidak lama setelah Bathsheba mengandung Sekitar 1-2 bulan 3 bulan begitu ya Karena kan kehamilan itu bisa diketahui sebulan berikutnya gitu ya Apa namanya Uria tidak curiga kalau Apa namanya Yang dikandung oleh istrinya itu bukan benih Dia Ini siasatnya Daud Tapi Uria ini Rupanya kalau kita baca di ayat-ayat ini Seorang yang punya jiwa patriotisme tinggi Dia tahu bahwa Tentara-tentaranya Bahkan panglima dia Yoab Tentara Israel semuanya sedang berperang dengan Bani Amon Dan dia disuruh pulang dan untuk menikmati duniawi Karena dikasih hadiah dan juga bisa kembali kepada istrinya itu Tidak bisa dia terima ya Hati nuraninya berontak Sehingga dia berkata Aku tidur saja disini Di depan istana Tuhanku Bersama dengan hamba-hamba raja ya Jadi dia tidak kembali ke rumah Dan ketika Daud dengar Daud bertanya Kenapa? Karena aku sudah izinkan kamu pulang Kenapa kamu tidak kembali ke rumahmu? Terus Uria berkata Apa gitu ya? Coba kita memperhatikan Apa kata Uria? Tapi Uria berkata kepada Daud Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda Diam dalam pondok Juga Tuhanku Yoab dan hamba-hamba Tuhanku sendiri berkemah di padang Masa kan aku pulang ke rumahku Untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawaku Aku tak akan melakukan hal itu Kelihatan ya Ini orang yang lempeng Orang yang benar-benar patriotisme Orang yang benar-benar Apa namanya Punya Apa ya Rasa memiliki Dan juga Ketertundukan yang total kepada Daud Dan kerajaan Israel Padahal dia orang Heh Dengan dia berkata Tabut Berarti dia adalah orang Orang Kanaan yang sudah menjadi Penganut Agama Yudaisem mungkin Di zaman Purba ya Bukan agama Belum ada agama saat itu mungkin sudah Percaya kepada Adonai Allah yang disembah oleh orang Israel Karena dia Apa alasan dia tidak mau kembali ke rumah Makan, minum, dan tidur dengan istrinya Karena Dia berkata Tabut Tentu kalau ngomongin tabut Orang perjanjian lama itu Bicara mengenai Tuhan Tuhan Dan orang Israel Dan orang Yehuda Semuanya diam di pondok Terus panglimaku Yoab dan sahabah hamba tuanku lainnya Berkemah di Padang Mas Akan aku tidur di rumahku Jadi ini Orang yang baik Apa namanya Uriah ini Orang yang hatinya Patriotisme tinggi Orang yang hatinya Benar-benar Setia Loyal Kepada Raja Kepada panglima Dan kepada bangsa Dan negaranya Meskipun dia Bukan orang asli Israel Jadi Yang saya mau katakan Uriah itu Prajurit setia Meskipun dia orang hat Dan pria yang bertanggung jawab Dan setia kawan tinggi Teman-temannya Menghadapi maut Di medan perang Dia tidak bisa tidur Dan makan minum Dengan Nyaman Di rumah Bersama Istrinya Dia tidak bisa merasakan Kenikmatan itu Ketika menghadapi Fakta Semua yang Dia kenal Prajuritnya Rekan sejawatnya Sedang mempertaruhkan nyawa Untuk mempertahankan Negara Melawan bangsa lain Ini Yang saya mau bagikan Soal orang yang namanya Uriah ini Nah karena Siasatnya ini gagal Uriah tidak mau tidur Dengan istrinya Tidak mau kembali Ke rumahnya Maka Daud Kemudian Berniat Membunuh Uriah Uriah dibunuh Daud Akhirnya 2 Samuel 11 Ayat 14 Sampai 17 Paginya Daud menulis surat Kepada Yoab dan Mengirimkannya Dengan perantaran Uriah Ditulisnya Dalam surat itu Demikian Tempatkanlah Uriah di barisan Depan dalam Pertempuran yang Paling hebat Kemudian Kamu mengundurkan Diri daripadanya Supaya Ia terbunuh Mati Pada Waktu Yoab Mengepung Kota Raba Ia menyuruh Uriah Pergi ke tempat Yang diketahuinya Ada lawan Yang gagah Perkasa Ketika Orang-orang Kota itu Keluar Menyerang Dan berperang Melawan Yoab Maka Gugurlah Beberapa Orang Dari Antara Tentara Dari Tentara Dari Anak Buah Daud Juga Uriah Orang Hed Itu Mati Jadi Akhirnya Uriah Karena disuruh Kembali Perang Dengan Surat Yang dibawa Oleh Uriah Untuk Disampaikan Kepada Yoab Yang istrinya Daud Memberintahkan Panglimanya Ini Yoab Untuk Menaruh Si Uriah Di medan Tempur Yang paling Depan Dan Faktanya Akhirnya Mati Karena Di dalam Surat Itu Daud Berkata Kepada Yoab Kalau Nanti Tentaranya Uriah Pasukannya Uriah Diserang Kamu Tarik Mundur Sehingga Akhirnya Mereka Tidak Ada Bantuan Dan Mereka Pasti Kemungkinan Besar Mati Dan Faktanya Uriah Mati Uriah Mati Memang Di medan Tempur Tapi Uriah Mati Di medan Tempur Itu Karena Dikondisikan Kalau Bapak Ibu Nanti Membaca 2 Samuel 11 Yoab Itu Juga Ketakutan Karena Yoab Tahu Sebelumnya Bahwa Uriah Dipanggil Oleh Daud Ke Yerusalem Biasanya Orang Dalam Medan Tempur Kalau Dipanggil Raja Itu Berarti Sesuatu Akan Diberikan Apresiasi Raja Akan Diberikan Sehingga Meskipun Yoab Dapat Surat Bahwa Agar Uriah Terbunuh Yoab Tentu Sebagai Seorang Panglima Juga Politikus Berpikir Ini Jangan Siasat Raja Karena Orang Ini Baru Dipanggil Pulang Dapat Apresiasi Tentu Cerita Bahwa Raja Memberikan Hadiah Kepada Uriah Sampai Kedengeran Di Telinganya Yoab Sehingga Yoab Agak Ketakutan Ketika Melaksanakan Perintah Dari Daud Untuk Menaruh Uriah Di Medan Tempur Yang Paling Depan Sehingga Kalau Bapak Ibu Nanti Membaca 2 Samuel Pasal 11 Ketika Yoab Memerintahkan Anak Buahnya Untuk Memberitahuan Kepada Daud Bahwa Uriah Mati Yoab Berkata Begini Kepada Anak Buahnya Kalau Nanti Kamu Ditanya Kenapa Uriah Mati Kenapa Pasukan Kita Kalah Kenapa Kamu Mungkin Yoab Berfikir Daud Akan Marah Sama Dia Kenapa Strategimu Itu Memerintahkan Prajurit Kita Tentara Kita Untuk Dekat Dengan Tembok Sebab Kalau Dekat Dengan Tembok Dari Atas Tembok Biasanya Lagi Mengepung Kota Rabah Tadi Kan Namanya Kota Itu Pasti Punya Tembok Kota Nah Kalau Kita Menyerang Sebuah Kota Dan Kota Itu Punya Tembok Yang Kokoh Kalau Kita Mau Menyerang Itu Tidak Bisa Langsung Di bawah Tembok Atau Dekat Dengan Tembok Sebab Kalau Dekat Dengan Tembok Orang Orang Yang Ada Di Atas Tembok Melemparkan Batu Melemparkan Panah Melemparkan Api Sehingga Kita Lama Berhari Hari Berminggu Minggu Kemudian Pake Persenjataan Yang Berat Seperti Panah Dan lain Sebagainya Untuk Berusaha Menghancurkan Di dalam Kotanya Bukan Mendekat Yowab Berkata Tentara Kita Mendekat Memang Kuperintahkan Tapi Sampaikan Kepada Raja Uria Mati Jadi Dengan harapan Meskipun Raja Kecewa Atas Strategi Yowab Yang Menyebabkan Prajurit Yang Banyak Yang Mati Tapi Dalam Peperangan Itu Uria Juga Mati Jadi Peperangan Seperti Yang Dilakukan Strategi Yang Dilakukan Yowab Ini Strategi Yang Tidak Masuk Akal Karena Mendekatkan Prajurit Israel Mendekati Tembok Dan Itu Seperti Mati Konyol Atau Menyerahkan Nyawa Kepada Musuh Tapi Itu Dilakukan Yowab Karena Memang Perintah Raja Yakni Untuk Membunuh Si Uria Jadi Siasat Daud Ini Yang Akhirnya Saya Mengatakan Bahwa Dosa Kecil Apapun Itu Akan Melahirkan Dosa Jika Dosa Sudah Dilakukan Tidak Segera Bertobat Akan Melahirkan Dosa Dosa Lainnya Daud Jelas Berdosa Dengan Meniduri Perempuan Yang Bukan Haknya Sudah Bersuami Apakah Tidak Ada Perempuan Cantik Lainnya Yang Masih Gadis Banyak Tapi Daud Memilih Batsheba Yang Jelas Sudah Punya Orang Daud Mestinya Tahu Siapa Batsheba Itu Suaminya Dia Tahu Bapaknya Batsheba Dia Tahu Bahkan Ahitofel Pun Orang Bijaksana Daud Tahu Siapa Dia Jadi Daud Ini Tahu Kakek Bapak Dan Suami Dari Perempuan Ini Tapi Dia Tetap Melakukannya Dia Berdosa Dan Ketika Berdosa Akhirnya Membunuh Sebab Bagi Saya Dosa Akan Melahirkan Dosa Jika Segera Tidak Bertobat 2 Samuel 11 Ayat 26 Sampai 27 Ketika Didengar Istri Uria Bahwa Uria Suaminya Sudah Mati Maka Berataplah Ia Karena Kematian Suaminya Itu Setelah Lewat Waktu Berkabung Maka Daud Menyuruh Membawa Perempuan Itu Ke Rumah Perempuan Itu Menjadi Istrinya Dan Melahirkan Seorang Anak Ini memang Bathsheba Dinikahi Daud Seolah-olah Disini Daud Bertanggung Jawab Iya Kalau ngomongin Sisi itunya Daud Bertanggung Jawab Dia sudah Meniduri Bathsheba Bathsheba Sudah Mengandung Dan Saat ini Suaminya Sudah Mati Menjadi Janda Daud Seolah-olah Mau Berperan Sebagai Pahlawan Dengan Menikahi Janda Yang Lagi Mengandung Ini Ya Tapi Kita tahu Kalau kita Baca Ceritanya Ini adalah Memang Siasatnya Daud Dengan Apa yang Dikerjakan Daud Juga Kita Bisa Melihat Bisa Saja Awalnya Daud Hanya Tertarik Seksual Kepada Bathsheba Namun Akhirnya Setelah Mengenal Bathsheba Daud Mencintai Atau Jatuh Cinta Kepada Bathsheba Karena Memang Dikatakan Elok Parasnya Cantik Si Bathsheba Ini Jadi Akhirnya Dindikahi Coba kita Baca Berikutnya 2 Samuel 12 Ayat 10 Oleh Sebab itu Pedang Tidak Akan Menyingkir Dari Keturunan Sampai Selamanya Karena Engkau Telah Menghina Aku Dan Mengambil Istri Uria Orang Het Itu Untuk Menjadi Istrimu Jadi Daud Dan Bathsheba Ini Kena Hukuman Tuhan Daud Paling Tidak Kalau Menurut saya Dikutuk Karena Pedang Tidak Akan Pernah Menyingkir Dari Keturunan Sampai Selama Lamanya Kalau Sekarang Israel Yang Ada Di 2022 Ini Memang Punya Darah Daud Satu Suku Dengannya Yakni Suku Yehuda Ya Itu Kenapa Nggak Heran Sampai Sekarang Banyak Bangsa Di Dunia Ini Yang Memusuhi Israel Karena Memang Tuhan Sudah Berkata Demikian Jadi Apa Yang Dilakukan Daud Yang Sudah Saya Jelaskan Itu Dengan Berjina Dengan Bathsheba Membunuh Uria Dengan Siasat Licik Itu Menghina Tuhan Alkitab Katakan Dengan Mengambil Istri Uria Orang Het Itu Yang Baik Itu Yang Patriotisme Itu Menjadi Istrinya Menghina Tuhan Kalau Bapak Ibu Membaca Nanti Kenapa Menghina Tuhan Karena Menurut Tuhan Lewat Nabi Natan Semua Perempuan Di Israel Bisa Kamu Ambil Menjadi Istri Tapi Kenapa Kamu Ambil Istri Yang Sudah Dimiliki Orang Jadi Daud Terima Hukuman Dari Tuhan 2 Samuel 12 Ayat 14 Sampai 15 Dan 18 Walaupun Demikian Karena Engkau Dengan Perbuatan Ini Telah Sangat Menista Tuhan Pastilah Anak Yang Lahir Bagimu Itu Akan Mati Kemudian Pergilah Natan Ke Rumahnya Dan Tuhan Menulahi Anak Yang Dilahirkan Bekas Istri Uria Bagi Daud Sehingga Sakit Pada Hari Yang Ketujuh Matilah Anak Itu Dan Pegawai Pegawai Daud Takut Memberitakan Kepadanya Bahwa Anak Itu Sudah Mati Sebab Mereka Berkata Ketika Anak Itu Masih Hidup Kita Telah Berbicara Kepadanya Tapi Ia Tidak Menghirukan Perkataan Kita Bagaimana Kita Dapat Mengatakan Kepadanya Anak Itu Sudah Mati Jangan Jangan Ia Mencelak Jadi Saya Sekali Lagi Dalam Konteks Ini Tidak Akan Coba Ngomong Soal Daud Saya Sedang Menyoroti Hanya Batsheba Saja Faktanya Anak Yang Dikandung Batsheba Dari Perjinahannya Dengan Daud Dan Gara-gara Anak Dalam Kandungannya Itu Daud Akhirnya Berniat Membunuh Dan Melakukan Itu Yakni Membunuh Uriah Suami Batsheba Itu Ternyata Yang Dilakukan Daud Ini Jahat Di Mata Tuhan Dan Tuhan Menghukum Dengan Cara Apa Anak Itu Ditulahi Tuhan Dan Hari Ketujuh Anak Itu Ketika Sudah Lahir Mati Jadi Anak Itu Dibunuh Anak Daud Dari Perjinahannya Dengan Batsheba Mati Nah Kemudian Kita Tahu Bahwa Setelah Itu Salomo Lahir Hampir Semua Orang Kristen Tahu Bahwa Salomo Itu Adalah Anak Daud Dan Batsheba Coba Kita Baca Dua Samuel 12 24 Kemudian Daud Menghibur Hati Batsheba Istrinya Ketika Anaknya Itu Mati Ia Menghampiri Perempuan Itu Dan Tidur Dengan Dia Dan Perempuan Itu Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Lalu Daud Memberi Nama Salomo Kepada Anak Itu Tuhan Mengasihi Anak Itu Kalau Kita Membaca Secara Kronologis Seolah Habis Anak Pertama Mereka Mati Anak Perjinahan Dari Daud Dan Batsheba Ini Mati Ditulahi Tuhan Dihukum Tuhan Daud Menghibur Hati Batsheba Kemudian Menghampiri Batsheba Lagi Dan Kemudian Batsheba Mengandung Kembali Dan Lahirlah Salomo Dan Kita Tahu Bahwa Salomo Kemudian Menjadi Raja Yang Menggantikan Daud Bapaknya Jadi Banyak Orang Kristen Memahami Bahwa Salomo Itu Salomo Yang Kemudian Menjadi Raja Padahal Kalau Kita Baca Di Alkitab Satu Tawarik Pasal 3 5 Demikian Firman Tuhan Inilah Yang Lahir Bagi Dia Bagi Daud Di Yerusalem Simea Sobab Nathan Dan Salomo Empat Orang Dari Batshuwa Binti Amiel Nah Bapak Ibu Batshuwa Binti Amiel Ini Adalah Nama Yang Sama Dengan Batsheba Karena Kita Tahu Disini Ada Nama Salomo Daud Tidak Punya Anak Laki Laki Lain Yang Diberi Nama Salomo Konteks Satu Tawarik Ini Adalah Anak Anak Daud Anak Daud Yang Bernama Salomo Hanya Satu Menurut Dua Samuel Salomo Itu Anak Daud Dengan Batsheba Jadi Ketika Ada Nama Salomo Yang Merupakan Anak Daud Disini Tapi Nama Ibunya Bukan Batsheba Tapi Batsheba Berarti Kita Harus Memahaminya Dengan Perspektif Konteks Alkitab Bahwa Bisa Yang Pertama Memang Setiap Orang Di dalam Budaya Saat itu Punya Dua Nama Atau Yang Berikutnya Kita Tidak Menutup Kemungkinan Ada Kesalahan Dalam Penyalinan Bapak Ibu Alkitab Yang Asli Yang Ditulis Oleh Tangan Penulis Aslinya Itu Tidak Salah Tapi Bapak Ibu Harus Paham Ketika Penyalinan Alkitab Zaman Dulu Belum Ada Fotokopi Belum Ada Printer Jadi Semuanya Masih Disalin Dengan Tangan Dan Ditulis Dalam Perkamen Tulisan Atau Kertas Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Kemudian Juga Zaman Yang Lebih Modern Ditulis Dengan Papirus Kertas Yang Berasa Dari Kulit Pohon Dan Tintanya Zaman Dulu Tinta Yang Terbuat Dari Alami Jadi Semua Tulisan Tulisan Asli Itu Tidak Bertahan Lama Kalau Tidak Rusak Karena Dimakan Rayap Dan Lain Sebagainya Tulisannya Bisa Pudar Karena Tintanya Bukan Tinta Yang Baik Memang Ketika Teknologi Zaman Itu Jadi Ketika Kemudian Disalin Oleh Orang Orang Yang Hidup Beratus Ratus Tahun Kemudian Bisa Saja Ada Kesalahan Penyalinan Karena Huruf Atau Tanda Dalam Tulisan Ibraninya Sudah Tidak Lagi Lengkap Atau Sudah Kabur Bapak Ibu Kalau kita Mempelajari Tulisan Ibrani Bahasa Sederhana Saya Itu Bahasa Mirip Kayak Tulisan Paku Jadi Garis Garis Begitu Ada Titik Ada Garis Ada Titik Jadi Tulisannya Tulisan Yang Tidak Berbentuk Seperti Tulisan Latin Kita ABCD EFG Itu Kelihatan Banget Bedanya Nah Zaman Tulisan Paku Di Zaman Apa Namanya Orang-orang Di Zaman Dulu Termasuk Tulisan Sumeria Kemudian Juga Heroglif Mesir Itu Kebanyakan Berasa Dari Tulisan Paku Termasuk Tulisan Ibrani Kuno Yang Dipercaya Oleh Teolog Perjanjian Lama Sebagai Tulisan Yang Dipakai Untuk Menuliskan Akitab Perjanjian Lama Bahasa Ibrani Sekarang Itu Ibrani Modern Bapak Ibu Tapi Dulu Lebih Kuno Itu Bahkan Tidak Ada Fokal Semuanya Konsonan Jadi Ketika Bathsheba Kemudian Jadi Bathshua Itu Bisa Saja Karena Bathsheba Dan Bathshua Itu Hanya Berbeda Fokal Dan Kemudian Juga Mungkin Beberapa Tanda Baca Yang Hilang Sehingga Akhirnya Disalin Oleh Satu Tawarik Menjadi Bathsheba Tapi Karena Informasinya Pernikahan Daud Dengan Bathsheba Atau Pernikahan Daud Dengan Bathsheba Ini Ada Anak Salomo Di Dalamnya Maka Hampir Semua Teolog Mengatakan Bathsheba Dan Bathsheba Ini Adalah Nama Yang Sama Nah Kalau Bapak Ibu Sepakat Dengan Saya Soal Hal Ini Maka Jelas Menurut Satu Tawarik Tiga Ayat Lima Sebelum Salomo Lahir Daud Dan Bathsheba Sudah memiliki Tiga orang Anak Yang Salah Satunya Tentu Sudah Mati Yakni Anak Pertama Mereka Ketika Mereka Berjinah Ketika Bahkan Suami Bathsheba Uriah Masih Hidup Ya Jadi Siapa Kira-kira Anak Pertama Dari Daud Dan Bathsheba Bisa Saja Dalam Satu Tawarik Ini Adalah Shimea Karena Disebutkan Pertama Kali Shimea Ini Mati Anak Yang Dalam Usia Tujuh Hari Kemudian Mati Karena Dihukum Tuhan Ditulahi Tuhan Bukan Karena Anaknya Ini Yang Jahat Tapi Karena Hasil Dari Perjinahan Yang Dilakukan Daud Itu Alkitab Katakan Tuhan Tidak Suka Akan Hal Ini Kemudian Habis Itu Lahirlah Sobab Lahirlah Nathan Baru Lahirlah Salomo Jadi Salomo Ini Bukan Anak Kedua Dari Daud Dan Bathsheba Menurut Satu Tawarik Tiga Salomo Itu Adalah Anak Keempat Dari Pernikahan Daud Dan Bathsheba Yang Simea Kemungkinan Itu Anak Di Luar Tapi Ketika Akhirnya Bathsheba Dinikahi Daud Daud Kemudian Masih Memiliki Tiga Anak Lagi Dari Bathsheba Dan Anak Yang Terkecil Itu Adalah Salomo Dan Alkitab Katakan Di 2 Samuel 12 Ayat 24 Daud Memberi Nama Salomo Kepada Anak Itu Dan Tuhan Mengasihi Anak Ini Ada Kalimat Tuhan Mengasihi Anak Ini Kalau Kita Tadinya Berfikiran Anaknya Daud Dan Bathsheba Hanya Dua Maka Ketika Kita Menemukan Salomo Itu Tuhan Mengasihi Anak Ini Ya Makanya Akhirnya Kita Mengerti Anak Yang Pertama Itu Tidak Dikasihi Tuhan Karena Hasil Dari Perjinahan Sedangkan Salomo Itu Adalah Anak Yang Dikasihi Tuhan Karena Setelah Itu Daud Bertobat Dan Daud Menikahi Bathsheba Nangkep Ya Sedara Tapi Ketika Kita Mendapatkan Informasi Bahwa Salomo Punya Kakak Kakak Yang Hidup Dari Pernikahan Antara Daud Dan Bathsheba Yakni Sobab Dan Natan Kita Kini Mengerti Rupanya Tuhan Itu Juga Ketika Sobab Lahir Ketika Natan Lahir Tuhan Masih Belum Bisa Memulihkan Atau Apa Memaafkan Daud 100% Sehingga Tuhan Mengizinkan Anak Yang Natan Lahir Dari Pernikan Daud Dan Bathsheba Tapi Tuhan Tidak Mengatakan Apa-apa Tentang Anak Dua Anak Itu Tuhan Berdiam Saja Baru Setelah Salomo Lahir Tuhan Mengasihi Anak Itu Dan Daud Tahu Bahwa Anak Ini Dikasihi Tuhan Dari Mana Coba Kita Lihat Ayat Yang Di Dalam 2 Samuel 12 25 Kenapa Salomo Kenapa Bukan Apa Tadi Natan Bukan Soba Padahal Mereka Adalah Anak Anak Dari Daud Dan Bathsheba Sebagai Anak Yang Hidup Berarti Tinggal Meskipun Status Mereka Anak Kedua Anak Ketiga Tapi Anak Pertama Sudah Mati Mestinya Itu Jatuh Kepada Sobab Atau Natan Tapi Kenapa Kepada Anak Bungsu Kepada Salomo Why Salomo Coba Kita Baca 2 Samuel 12 25 Dan Dengan Perantaran Nabi Natan Ia Menyuruh Menamakan Anak Itu Yedijah Oleh Karena Tuhan Jadi Saya Berani Menafsirkan Ya Saudara Bahwa Ketika Daud Akhirnya Menikahi Bathsheba Terus Lahirlah Sobab Lahirlah Natan Tuhan Berdiam Bapak Ibu Ingat Ceritanya Ketika Simea Dilahirkan Anak Perjinahan Dari Daud Dan Bathsheba Ketika Uria Masih Hidup Ketika Akhirnya Uria Dibunuh Sama Daud Nabi Natan Marah Kepada Daud Dengan Perumpamaan Ada Seorang Yang Miskin Cuma Punya Satu Anak Domba Dia Pelihara Baik Baik Bahkan Makan Dari Makan Karena Dia Cuma Punya Itu Sedangkan Ada Orang Kaya Ada Raja Yang Kaya Raya Punya Segala Galanya Ketika Raja Menyambut Tamu Dia Sayang Sama Kambing Dombanya Terus Dia Mengambil Domba Milik Si Orang Miskin Ini Terus Daud Bilang Jahat Sekali Orang Itu Harus Dibunuh Terus Natan Bilang Itu Kamu Kamu Punya Segala Galanya Semua Perempuan Israel Itu Kamu Punya Tapi Kenapa Kamu Mengambil Perempuan Istri Yang Sudah Dimiliki Orang Kamu Jahat Tuhan Marah Maka Tuhan Menulahi Anak Dalam Kandungan Bathsheba Sehingga Ketika Lahir Tujuh Hari Berikutnya Mati Ketika Lahir Anak Kedua Dalam Pernikahan Yang Sudah Resmi Tuhan Diam Saja Lewat Natan Tuhan Diam Saja Anak Ketiga Ketika Apa Namanya Apa Juga Lahir Tuhan Tidak Ada Tidak Ada Perkatan Apa-apa Yang Tuhan Berikan Kepada Daud Via Nabi Natan Tapi Ketika Akhirnya Salomo Lahir Tuhan Berfirman Kepada Natan Nabi Itu Mendengar Suara Tuhan Penyambung Lidahnya Tuhan Tuhan Berkata Lewat Natan Terus Natan Bilang Sama Daud Daud Sudah Memerikan Nama Anaknya Salomo Tapi Natan Bilang Dalam Ayat Ini Kepada Daud Namakan Anak Ini Yedijah Karena Tuhan Memang Berkata Demikian Padaku Maka Ada Konsirmasi Setelah Anak Terakhir Anak Keempat Dari Perkawinan Daud Dan Bathsheba Tuhan Akhirnya Menkonsirmasi Kepada Daud Bahwa Anak Ini Anak Yang Tuhan Suka Beri Nama Yedijah Dan Daud Tau Karena Natan Yang Menyampaikan Dan Natan Berkata Oleh Karena Tuhan Aku Berkata Demikian Kepada Kamu Dan Yedijah Itu Artinya Kesukaan Tuhan So Ketika Daud Sudah Menamakan Anak Barunya Ini Salomo Kemudian Dia Tahu Dari Natan Bahwa Tuhan Memintanya Untuk Memberikan Naman Yedijah Yang Artinya Secara Bahasa Ibranillah Kesukaannya Tuhan Daud Tentu Punya Pemahaman Bahwa Tuhan Sudah Mengampuni Dia Dengan Total Tuhan Sudah Melupakan Apa Yang Dilakukan Di Masa Lalunya Dan Tuhan Sudah Memulihkan Dengan Akhirnya Memberkati Anak Ini Karena Anak Keempat Ini Adalah Anak Yang Kukasihi Yedijah Tapi Meskipun Demikian Nama Yang Populer Salomo 2 Samuel 12 Ayat 24 Sudah Kita Baca Kita Baca Lagi Kemudian Daud Menghibur Hatibat Sheba Istrinya Ia Menghampiri Perempuan Itu Dan Tidur Dengan Dia Perempuan Itu Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Lalu Daud Memberi Nama Salomo Kepada Anak Itu Tuhan Mengasihi Anak Ini Jadi Ada Penekanan Tuhan Mengasihi Salomo Yedijah Kesukaan Tuhan Tuhan Mengasihi Anak Ini Bukan Berarti Tuhan Tidak Mengasihi Anak Daud Lainnya Si Shoba Dan Si Nathan Ini Anak Daud Dari Bathsheba Shobab Dan Nathan Tapi Secara Spesifik Lewat Nabi Nathan Daud Mendapatkan Konfirmasi Bahwa Tuhan Benar-benar Mengasihi Salomo Sehingga Tuhan Memberikan Nama Lain Dari Salomo Yakni Yedijah Kesukaannya Tuhan Beloved God Nah Mengapa Bathsheba Hebat Kita Sudah Belajar Tadi Ini Perempuan Yang Kurang Baik Juga Dengan Dia Mandi Di Luar Ada Kemungkinan Kita Tidak Salah Menafsirkan Kalau Dia Memang Menggoda Raja Tapi Kenapa Bathsheba Ini Hebat Kalau Kita Membaca Cerita Selanjutnya Ketika Salomo Sudah Beranjak Cukup Besar Tidak Lagi Bayi Bathsheba Ini Memperjuangkan Haknya Sebagai Seorang Istri Atau Permaisuri Raja Yang Diangkat Menjadi Permaisuri Raja Daud Coba Kita Baca Satu Raja Raja Satu E 17 18 Lalu Perempuan Itu Berkata Kepadanya Tuhanku Sendiri Telah Bersumpah Demi Tuhan Allah Kepada Hambamu Ini Anakmu Salamu Akan Menjadi Raja Sudah Aku Dan Ia Duduk Di Atas Tahtaku Tapi Sekarang Lihatlah Adonia Telah Menjadi Raja Sedang Tuhanku Raja Sendiri Tidak Mengetahuinya Jadi Berdasarkan Nabi Natan Nabi Natan Kalau kita Baca Satu Raja Ini Mendatangi Si Bathsheba Kamu Cepat Menghadap Raja Sebab Aku Dengar Adonia Sudah Mengangkat Dirinya Menjadi Raja Dan Daud Yang Sudah Suntuk Yang Sudah Lemah Tinggal Tunggu Waktu Dia Mati Tidak Tahu Apa-apa Di Istananya Sebab Di Luar Sana Semua Petinggi Petinggi Termasuk Yoab Itu Sudah Menjadikan Adonia Menjadi Raja Karena Mereka Semua Petinggi Petinggi Raja Daud Melihat Bahwa Daud Sudah Tidak Punya Kekuatan Dan Hasil Dari Nasihat Natan Ini Bathsheba Menghadap Daud Dengan Berkata Kau Yang Sudah Bersumpah Demi Tuhan Alamu Bahwa Anakmu Salomu Akan Menjadi Raja Sesudah Aku Coba Kita Lihat Lagi Satu Raja 28 30 Lalu Raja Daud Menjawab Katanya Panggillah Bathsheba Setelah Ada Percakapan Tadi Perempuan Itu Masuk Menghadap Raja Dan Berdiri Di Depannya Lalu Raja Bersumpah Dan Berkata Demi Tuhan Yang Hidup Yang Telah Membebaskan Nyawaku Dari Segala Keserakan Pada Hari Ini Aku Melaksanakan Apa Yang Kujanjikan Kepadamu Demi Tuhan Alah Israel Dengan Sumpah Ini Anakmu Salomu Akan Jadi Raja Sudah Aku Dan Dia Yang Yang Akan Duduk Di Atas Tahtaku Menggantikan Aku Baci Abah Ini Memperjuangkan Haknya Memperjuangkan Hak Dari Siapa Salomo Dan Akhirnya Dia Mendapatkan Hak Itu Apa Haknya Salomo Salomo Berhak Menjadi Raja Kenapa Kalau Kita Baca Ayat Ayat Yang Saya Paparkan Di Slide Ini Jelas Baci Abah Berkata Daud Sudah Bersumpah Demi Adonai Demi Allahnya Abraham Isa dan Yaakub Allahnya Israel Bahwa Salomolah Yang Menjadi Raja Menggantikan Daud Bukan Sobab Bukan Nathan Bukan Kakak Kakaknya Salomo Dan Juga Bukan Anak Anak Daud Dari Istri Istri Yang Lain Tapi Salomo Kenapa Salomo Sudah Saya Singgung Terbersih Dari Apa Yang Saya Paparkan Karena Daud Dapat Konfirmasi Ketika Sobab Lahir Tuhan Diam Ketika Nathan Lahir Tuhan Diam Tapi Ketika Anak Keempat Dari Betseba Salomo Lahir Nabi Nathan Jadi Anaknya Daud Dari Betseba Ada yang Namanya Nathan Dan Juga Ada Orang Lain Yang Namanya Nathan Nabi Nathan Ingat Nama-nama Jaman Itu Bukan Milik Satu Orang Itu Nama Populer Budi Asih Siti Itu Nama Anton Nama Kebanyakan Orang Indonesia Nabi Nathan Berkata Kepada Daud Tuhan Berkata Kepadaku Kasih Nama Anak Itu Yedija Yang Artinya Kesukaan Tuhan Nah Tentu Dari Apa Yang Terjadi Ini Daud Tahu Bahwa Salomo Ini Memang Dikasihi Tuhan Dan Mungkin Karena Daud Memang Mencintai Batsheba Dan Menjadikan Dia Permaisuri Dan Dia Dapat Konfirmasi Bahwa Salomo Itu Disayangi Tuhan Maka Daud Berjanji Kepada Batsheba Bahwa Dia Menjadikan Salomo Menjadi Penggantinya Kalau Baca Ayatnya Nggak Ada Ayatnya Saya Coba Kutak Katik Di Mana Daud Berjanji Ada Kalimat Verbal Percakapan Antara Dia Dan Batsheba Antara Dia Dengan Salomo Kanak Anak Bahwa Daud Akan Menjadikan Salomo Itu Raja Nggak Ada Cuma Ayat Ini Saja Jadi Tidak Tertulis Tapi Dari Ayat Ini Dihnya Itu Diklaim Oleh Batsheba Daud Tidak Membantah Dan Daud Berkata Aku Akan Melakukan Sumpahku Kepadamu Itu Menjadikan Salomo Anaknya Jadi Disini Kita Bisa Melihat Kehebatan Batsheba Kenapa Dia Hebat Karena Dia Memperjuangkan Haknya Kenapa Banyak Perempuan Tidak Hebat Karena Perempuan Banyak Yang Tidak Memperjuangkan Haknya Perempuan Perempuan Yang Pasrah Perempuan Perempuan Yang Tidak Mau Berjuang Kalau Kita Ngomongin Lebih Luas Lagi Banyak Orang Orang Di Luar Sana Gagal Karena Orang Orang Di Luar Sana Tidak Memperjuangkan Haknya Gampang Putus Asa Tidak Punya Struggle Tidak Punya Kemantapan Hati Padahal Tuhan Sudah Berjanji Akan Memberkati Dia Tapi Pasrah Saja Pada Keadaan Tidak Mau Berusaha Dengan Sungguh Sungguh Untuk Keluar Dari Keadaan Yang Berat Itu Terjadi Tapi Tidak Dengan Bathsheba Dia Memperjuangkan Haknya Dan Dia Mendapatkan Haknya Apa Dia Menjadi Istri Raja Sekaligus Juga Ibu Suri Raja Karena Dia Adalah Istri Raja Daud Dan Raja Salomo Adalah Anak Kandungnya Andai Kata Bathsheba Ini Tidak Meminta Atau Tidak Mengklaim Sumpah Daud Atau Janji Daud Kepadanya Bisa Saja Yang Menjadi Raja Berikutnya Bukan Salomo Tapi Adalah Adonia Dan Kalau Ngomongin Serah Hirarki Tidak Salah Karena Adonia Juga Adalah Anak Daud Tuhan Berjanji Kepada Daud Aku Memberikan Tahta Ini Kepadamu Dan Kepada Anak Anak Dan Keterunan Jika Kau Berpegang Padaku Tahta Ini Tidak Tuhan Hanya Berkata Begitu Jadi Siapapun Anak Anak Daud Berpotensi Menjadi Raja Tapi Karena Bathsheba Melakukan Memperjuangkan Haknya Maka Jatuhlah Tahta Itu Kepada Salomo Bukan Kepada Anak Anak Daud Yang Lainnya Jadi Bathsheba Adalah Perempuan Yang Diberkati Tuhan Dua Anaknya Adalah Nenek Moyang Tuhan Yesus Kenapa Saya Bilang Begitu Coba Kita Lihat Garis Keluarga Yesus Tuhan Kita Dari Yusuf Di Matius 1 Ayat 6 Isai Memperanakan Raja Daud Daud Memperanakan Salomo Dari Istri Uria Yakni Bathsheba Jelas Salomo Itu Anak Bathsheba Anak Daud Dari Bathsheba Kemudian Kalau Kita Membaca Maria Ibu Kandung Dari Tuhan Yesus Karena Dia Mengandung Secara Supranatural Ketika Dia Masih Perawan Yusuf Ini Adalah Bapak Dunia Dalam Artian Bukan Benihnya Yusuf Yesus Lahir Tapi Yusuf Dikenal Oleh Masyarakat Sekitar Sebagai Bapak Dari Yesus Dan Yusuf Ini Punya Darah Daud Dari Garis Salomo Sedangkan Maria Ternyata Juga Anak Daud Atau Keturunan Daud Lukas 3 Ayat 31 Anak Melea Anak Mina Anak Matata Anak Natan Anak Daud Jadi rupanya Bapak Ibu Maria Ini adalah Anak Daud Daud Dari Betseba Tapi Tapi Bukan Dari Garis Salomo Tapi Dari Garis Natan Dan Kita Tahu Natan Itu Sudah Dajelaskan Ayatnya Tadi Adalah Kakak Dari Salomo Anak Ketiga Dari Pernikahan Daud Dengan Bathsheba Shimea Shoba Natan Salomo Jadi Kalau Kita Mempelajari Yusuf Dan Maria Ibu Dan Bapaknya Tuhan Yesus Itu Memang Punya Darah Daud Yusuf Itu Dipercaya Para Teolog Karena Matius Adalah Injil Judaisem Injil Yang Sangat Kuat Keyahudian Maka Dipercaya Yusuf Menggenapi Garis Keturunan Daud Dari Salomo Sedangkan Maria Ibu Yesus Juga Keturunan Daud Tapi Bukan Dari Garis Salomo Tapi Daud Jadi Baik Natan Dan Salomo Anak Anak Daud Daud Dari Betseba Menjadi Nenek Moyang Dari Tuhan Yesus Si Natan Turun Kemaria Lahir Yesus Salomo Turun Ke Yusuf Yang Menjadi Ayah Duniawi Dari Dari Tuhan Yesus Jadi Luar Biasa Batseba Dua Anaknya Tuhan Pakai Padahal Perempuan Perempuannya Daud Itu Tidak Terhitung Banyaknya Tapi Tuhan Pilih Batseba Disilain Batseba Yang kita Bisa Pelajari Ia Bisa Mudah Melupakan Kita Tahu Tadi Adonia Itu Sudah Mengangkat Dirinya Menjadi Raja Semua Panglima Daud Tentara Daud Itu Sudah Pro Kepada Adonia Daud Sudah Tua Tua Tidak Tahu Apa-apa Di Istana Dia Hanya Dengan Abisak Gadis Sunem Yang Menemani Daud Ketika Daud Sudah Suntuk Itu Karena Batseba Meminta Akhirnya Pahta Diberikan Kepada Salomo Berarti Kan Sebenarnya Batseba Itu Sakit Hati Sama Adonia Kenapa Kamu Mengangkat Dirimu Menjadi Raja Bukankah Tata Bapakmu Daud Sudah Diberikan Kepada Saudaramu Yakni Anakku Salomo Pasti Adalah Perasaan Sakit Hati Dan Lain Sebagainya Tapi Dalam Satu Raja Raja Dua 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 Menemukan Si Batseba Ini Sudah Menupakan Semuanya Berkatalah Perempuan Itu Suatu Permintaan Kecil Saja Yang Kusampaikan Kepadamu Jangan Tolak Permintaanku Jawab Raja Kepadanya Mintalah Ya Ibu Sebab Aku Tidak Menolak Permintaan Mu Kata Perempuan Itu Biarlah Abisak Gadis Sunem Itu Diberikan Kepada Kakak Adonia Menjadi Istrinya Jadi Adonia Ketika Salomo Sudah Menjadi Raja Menghampiri Atau Mendatangi Batseba Meminta Abisak Abisak Itu Siapa Abisak Itu Gadis Sunem Gadis Perawan Yang Mendampingi Atau Melayani Daud Menjadi Apa ya Pelayanannya Daud Di masa Tua Daud Menghangatkan Daud Ketika Daud Kedinginan Dan Melayani Daud Kebutuhannya Sehari-hari Tapi Alkitab Katakan Daud Tidak Tidur Dengan Si Abisak Ini Kenapa Karena Daud Sudah Tua Rentah Tidak Punya Kegagahan Lagi Dan Orang-orang Tahu Si Abisak Ini Siapa Abisak Ini Adalah Kalau Kita Ngomong Sekarang Pialanya Daud Karena Daud Mati Ya Dalam Pelukan Abisak Besar Kemungkinan Abisak Yang Merawat Dan Abisak Ini Dipilih Bukan Dari Perempuan Sembarangan Kalau Kita Membaca Pemilihan Perempuan Sunem Ini Akhirnya Menjadi Pelayanya Daud Itu Dipilih Dari Semua Perempuan Perempuan Yang Tercantik Di Seluruh Negeri Jadi Abisak Ini Memang Perempuan Paling Cantik Dan Akhirnya Diberikan Tugas Untuk Menjadi Pelayan Raja Daud Orang Bisa Menganggap Sebagai Gundik Daud Orang Bisa Menganggap Sebagai Perempuan Yang Menemani Akhir Hidup Daud Orang Yang Berpolitik Tahu Bahwa Abisak Ini Pasti Tahu Segala Banyak Hal-hal Yang Dipikirkan Raja Daud Di Hari-hari Terakhir Hidupnya Dan Adonai Meminta Itu Ia Berani Meminta Kepada Bathsheba Agar Abisak Diberikan Kepadanya Selain Tentu Cantik Adonia Tentu Tahu Kelebihan Abisak Ini Dan Akhirnya Kita Tahu Saudara Permintaan Ibunya Ini Ditolak Oleh Salomo Karena Salomo Tahu Salomo Kemudian Berkata Kenapa Kamu Nggak Minta Tataku Aja Untuk Kuberikan Kepada Adonia Itu Sekalian Karena Salomo Sudah Berhikmat Dia Tahu Siasatnya Adonia Kenapa Adonia Jahat Karena Kalau Abisak Dinikahi Oleh Adonia Terus Nanti Situasi Perpolitik Salomo Sedang Di bawah Orang Banyak Tidak Begitu Suka Berkata Kepada Orang Israel Ini Abisak Istriku Dulu Adalah Perempuan Yang Menemani Raja Daud Raja Mendiang Raja Yang Sudah Meninggal Yang Mendampingnya Selama Sisa Hidupnya Dan Dulu Raja Daud Sebelum Mati Pernah Berkata Kepada Istriku Ini Bawa Tahta Diberikan Kepadaku Salomo Itu Merebut Tahta Kalau Begini Bisa Perang Saudara Dan Adonia Bisa Punya Kesempatan Kedua Untuk Menjadi Raja Menggulingkan Salomo Dan Salomo Tahu Siasat Itu Maka Akhirnya Adonia Dibunuh Saudara Jadi Si Bathsheba Dalam Konteks Cerita Ini Dia Mudah Melupakan Itu Sisi Lain Bathsheba Tidak Pendendam Kurang Lebih Begitu Kemudian Juga Ia Berani Lalu Mengandunglah Perempuan Itu Dan Disuruhnya Orang Memberitakan Kepada Daud Demikian Aku Mengandung Dia Mengandung Dari Perjinahan Jelas Suaminya Uriah Masih Hidup Dengan Dia Mengatakan Aku Mengandung Dan Itu Orang Yang Disuruh Kalau Orang Bocor Mulutnya Menyampaikan Kepada Banyak Orang Si Bathsheba Ini Mengandung Maka Bathsheba Bisa Dirajam Batu Itu Hukumnya Dibunuh Itu Hukum Taurat Begitu Kalau Ada Istri Ada Ketahuan Perempuan Perempuan Berjinah Maka Perempuan Itu Bisa Dirajam Batu Itu Yang Terjadi Pada Perempuan Berjinah Yang Dilempar Di Depan Hadapan Yesus Jadi Hamili Luar Pernikahan Berjinah Itu Dihukum Rajam Hingga Mati Dengan Dia Berani Berkata Kepada Daud Lewat Perantaran Orang Dia Mengandung Kita Bisa Dapatkan Kesimpulan Bahwa Si Bathsheba Ini Adalah Perempuan Yang Juga Berani Tapi Juga Sisi Lainnya Dia Bermain Api Seperti Yang Saya Bilang Tadi Dia Tentu Tahu Rumah Dia Dengan Istana Tidak Jauh Karena Suaminya Adalah Pahlawannya Raja Dan Dengan Dia Mandi Di Luar Rumah Ada Besar Kemungkinan Raja Bisa Melihat Karena Rumah Raja Istana Lebih Tinggi Dan Raja Bisa Melihat Seluruh Yang Ada Di Sekitar Istananya Jadi Dia Bermain Api Disini Jadi Isi Hatinya Bathsheba Akhirnya Sulit Kita Bisa Pahami Dia Berani Kemudian Dia Disini Bermain Api Kemudian Kalau Kita Baca Tadi Dia Berani Menuntut Haknya Kemudian Dia Tidak Pendendam Ada Sisi Yang Baiknya Ada Sisi Yang Kita Masih Abu- Abu Sebenarnya Bathsheba Ini Karakternya Bagaimana Tapi Yang Jelas Bathsheba Bukan Perempuan Yang Sempurna Dari Semua Yang Saya Paparkan Dia Bukan Perempuan Yang Sempurna Tapi Tuhan Bisa Pakai Untuk Rencananya Jadi Yang Saya Mau Katakan Bapak Ibu Siapapun Kita Kalau Kita Benar-benar Mau Dipakai Oleh Tuhan Kita Mau Dipulihkan Tuhan Maka Tuhan Bisa Memulihkan Kita Bathsheba Yang Dengan Banyak Kelemahannya Banyak Mengalami Drama Dalam Hidupnya Sudah Menjadi Istri Dari Orang Yang Ternama Lahir Dari Keluarga Pahlawan Kakeknya Orang Yang Paling Bijaksana Bersuami Seorang Yang Hebat Tentara Yang Hebat Akhirnya Ditiduri Oleh Raja Tentu Ada Pergumulan Batin Di situ Antara Tetap Setia Pada Suaminya Dalam Pernikahan Tapi Satu Sisi Dia Juga Senang Mungkin Menjadi Milik Raja Karena Menjadi Perempuan Yang Hebat Tapi Ketika Punya Anak Dari Raja Anaknya Dihukum Suaminya Bahkan Dibunuh Mati Dia Mengalai Situasi Yang Galau Tapi Ternyata Raja Tetap Jatuh Hati Kepadanya Mungkin Sudah Jatuh Cinta Karena Parasnya Si Bathsheba Yang Cantik Terus Lahirlah Anak Ini Yedija Karena Ini Kesukaanku Dan Raja Bahkan Bersumpah Kepada Bathsheba Akan Menjadikan Salomo Menjadi Penerusnya Berarti Bathsheba Dijadikan Permaisuri Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Perjalanan Tidak Semulus Yang Dikira Ada Adonia Di situ Meskipun Akhirnya Salomo Menjadi Raja Bathsheba Punya Lika Liku Kehidupan Ya Dibandingkan Tamar Rahab Dan Ruth Ya Better lah Si Bathsheba Ini Ya Secara Pandangan Mata Jauh lebih Baik Daripada Tiga Perempuan Yang Sudah Kita Pelajari Di Minggu Lalu Tapi Tetap Saja Bathsheba Perempuan Biasa Bukan Seseorang Yang Luar Biasa Banget Gitu Ya Tapi Dipakai Tuhan Kalau Bathsheba Bisa Dipakai Tuhan Kalau Kita Mempelajari Bathsheba Tadi Berani Menuntut Hak Ya Kan Itu Haknya Dia Klaim Terus Dia Juga Mudah Melupakan Ya Itu Yang Positif Yang Saya Bisa Bagikan Tapi Bermain Api Dan Lain Sebagainya Itu Dibuang Ya Kalau Kita Ikuti Yang Baik Baik Dari Bathsheba Bathsheba Yang Punya Buruk Saja Bisa Dipakai Tuhan Apalagi Kita Mengikuti Hanya Yang Baik Baik Saja Dari Bathsheba Tentu Kita Juga Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Semoga Diberkati Haleluya Diberkati 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 Oke Sekian Dulu Program The Living Wisdom Semoga Saudara Diberkati Oleh Perempuan Kempat Dalam Sisilah Tuhan Diesus Yakni Istri Uria Bathsheba Di Ikuti Diteladani Yang Baik Yang Tidak Baiknya Jadi Pembelajaran Supaya Kita Tidak Melakukannya Lagi Dan Setiap Kita Mengambil Hal Yang Baik Dari Toko Toko Alkitab Dan Membuang Tidak Memakai Hal Hal Yang Buruk Hidup kita pasti akan jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita baca di Alkitab ini Demikian Dan saya percaya semua diberkati Dan berharap sungguh sudah diberkati lewat program ini Mau juga jadi berkat bagi yang lainnya Dengan cara gimana Di-share program ini Dibagi linknya kepada yang lainnya Bantu The Warriors Digital Ministry untuk dikenalkan kepada yang lainnya Bisa di-support dalam doa Dengan dana Dan soalnya bisa terus mengikuti program ini setiap malam Ada Deep Talk Fit Pase Dan juga The Living Wisdom Dan semua program dari The Warriors Digital Ministry Semoga terus memberkati saudara Demikian Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih